I don't care if you're here or if you're not alone, I don't care it's been too long, it's kinda like we didn't happen Halo guys, kembali lagi di channel Asari Kulhak dan kita kembali lagi bermain PES 2021 bersama Cristiano Ronaldo Ya, jadi kita lanjut lagi setelah kemarin streaming ya sekali Dan ya sebenarnya saya mau streaming lagi, cuman masih pikir-pikir juga nih karena kualitas suara dari headset ini kurang bagus Dan teman-teman bilang ya suaranya kekecilan bang, jadi mungkin saya bakal nunggu dulu sampai ada mic baru ya khusus untuk streaming Itu sama ini juga sekalian mungkin ya, sama facecam aja sekalian ya Kita nunggu dulu dan ya kita lihat aja dulu, ini kita lanjut aja dulu series become a legend ini, record seperti biasa Dan ini ada pemain baru dari Juventus nih kalian bisa lihat ya, Thiago Yalo masuk dan ya semoga bisa memberikan kekuatan tambahan untuk Juventus Dan ini Christian Ronaldo, oh ada tawaran transfer ternyata ya untuk Ronaldo Bentar Ini akan menotis, oke baru satu nih, jadi selama kita main become a legend ini baru satu pemain Juventus ya, pemain yang didatangkan Juventus Ya memang karena wajar juga sih, karena ini baru masuk bursa transfer kan, Januari, nah baru tanggal 7 tuh Ya jadi kita bakal main menghadapi LESA nih, di Coppa Italia dan kita langsung aja, next Seperti biasa kita turun sebagai starter, disini kita UE ya posisi, jadi kita bakal pakai baju UE nya aja Dan kita lihat nih si pemain baru ini, kayaknya main ya, dimain kan dia, bentar kita lihat dulu ya Oh nggak sih ya, dia nggak dikasih debut pertandingan kali ini Masih Ronaldo dan Higuain, kemudian Pianic, Rabiot, Matuidi, Kedira, Alessandro, Bonucci, Delic, Danilo Oke Kita langsung aja gas Dan ini juga bisa menjadi, ya kalau kalian lihat ya, ini kan series Ronaldo lebih dulu mulai dibanding series Egi Dan ya Egi sekarang udah mau selesai satu musim kan Nah memang, Egi kan di FIFA 20, Ronaldo di PS 2021 Dan itu juga menjadi salah satu bukti bahwa stamina di FIFA itu lebih, ini ya, lebih cepat terpuras dibanding stamina di PS Ya walaupun saya tau banget bahwa ratingnya Ronaldo itu tinggi banget, makanya stamina nya itu dia lama habis Dan Egi itu kan masih rendah ya, masih 60an Ronaldo kan udah 90 lebih tuh, udah dibilang kayak mentok gitu Nah tapi tetap aja itu, apa ya, di FIFA itu lebih, menurut saya, kalau dari segi stamina lebih realistis gitu Kalau dari segi stamina ya Sebenernya sih salah juga kalau kita bandingkan dengan Egi, cuman yang berjalan kan sekarang sama-sama Become My Legend nih Dan Egi lebih sering dicadangkan, yang artinya ya pertandingan lebih banyak kita skip dibanding Become My Legend Ini Become My Legend hampir semua pertandingan yang kita mainkan Kecuali pada saat Ronaldo cedera Jadi cuman sekali-sekali doang nih, kayak Ronaldo dicadangkan Sementara di Egi itu cukup sering Karena memang harusnya ya, harusnya memang menurut saya sih bakal kelelahan banget Kalau misalnya 2 pertandingan berturut-turut dimainkan Apalagi 3 pertandingan berturut-turut yang dengan jarak yang sangat dekat gitu Itu bakal kelelahan banget Jadi, harusnya sih emang Ini ya, apa namanya Ya, berkurang gitu loh Aduh, upset tuh, kok enggak ya Nah, Bianik, come on, Bianik, yes Asis Cristiano Ronaldo Good job, 1-0 Wah, mantap sih Saya enggak nyangka loh, Bianik bisa Waduh, langsung gol Dan itu mantap golnya, kena piang dan masuk Bagus sekali Nah, lurus dong Bianiknya Wah, wah, wah Bianik Good Oke, jadi setidaknya kita udah cerak gol W1 nih Udah lumayan melegakan ya Donati Donati Barak Falco Lapadula Barak lagi Falco Dabakar Iola Ronaldo Ronaldo Kasih ke sisi kiri Ada Higuain disana Nah Di shooting lagi, boy Lagi-lagi kontribusi dari Cristiano Ronaldo Kali ini dicetak oleh Hedira Dan Ini 2-0 sudah Harusnya sih memang kita gak kesulitan ya Lawan LSE Tendang Lagi-lagi karan-lagi diri Luar biasa Bagus sekali Good job Oke, ini selebrasi Hasbit Pass ya Calderoni Ronaldo Waduh Out, boy Calderoni Diolah Oke Ronaldo Kasih ke Siapa temati dia Wah, Pianik bagus banget loh Ronaldo Nah, dapet Alessandro kayaknya Cristiano Ronaldo Wah Tuh, keras Tapi masih bisa ditepis oleh Keeper dari LSE Donati sekarang kasih ke Rosetti ini Falcao Balik ke Babacar Napa Dula Waduh Waduh Belik, dibuang aja Calderoni Calderoni Diolah Adul, Ronaldo Wah, wah Pelenggaran, boy Barak Rocco Nah, Christian Ronaldo Cuman Ronaldo Waduh 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 Donati Oke, out ya Donati Kasih ke Falco Nah Cristiano Oke Fedira Ronaldo Disunduh dan Aduh Masih melebar Sayang sekali Peluang yang sangat baik sebenarnya Wah, wah Dikit lagi loh itu LSE Diolah Calderoni Diolah lagi Oke Rabiot Kasih ke Siapa tuh Diguain Waduh Calderoni Deolah Deolah Nah Barak Oke Penaldo Rabiot Over the top Oh Maksudnya Kehiwain Donati Satu menit lagi Ada time Falco Donati Dan itu dia Half time Wizzle Sudah untuk babak pertama Ya dari segi Posisi Ternyata Diunggul Lebih unggul LSE Kemudian Segi shot Ya UV Lebih unggul Dari segi Posisi LSE Cukup tinggi Ternyata Di atas 50% Oke Cristiano Ronaldo Come on Waduh Waduh Nah Ronaldo Waduh 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 Barak Donati Donati Rosettini Lucione Barak Oke Rabiot Waduh Come on Sedira Nah Come on Dianik Sekali lagi Mantap Sekali Berapa Sudah terkenal Dua ya Gila Dianik Luar biasa Cari Posisinya Itu Mantap Oke Oke Ya itu Selebrasi Yang sama Dengan Ini ya Yang sama Dengan Dipest 2020 Selebrasi Yang udah Cukup lama Ada Oke Oke Ronaldo Come on Ronaldo Waduh Lolos dong Dia Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Dan Siapa tuh Wah Wah Aduh Fabio Cristiano Ronaldo Sayang banget Masih Bisa Ditepis Lagi Masih Bisa Ditepis Oke Oke Ronaldo Oh my god Masih ditepis Bilangnya Aduh Tolong lah Kenapa Nggak goal Udah sih 3-0 Ini Menurut saya Udah Udah aman lah Kita Ya intinya Kita udah lolos Di Bapak selanjutnya Come on Fabiot Astaga Naga Fabiot Nah Oke Udah Menipikan 67 Delik Sekarang Kasih Ke Matu Di Kalau Nggak Salah Saya Megadira Nah Ayo Cercelat Dia Untuk Ah Oke Out Oke Di Balah Masuk ya Menggetikan Higuain Pianik Yaelah Bebakar Sapunara Diego Arias Bebakar Calderoni Coba crossing Mungkin Dia Oh Degagalkan Mantap Woy Kok gitu Boy Wah Aldo Kasih ke Dibala Aja Tuh Kemon Yaelah Dibala Cristiano Cristiano Armago Oke Donati Donati Kabi out, bagus sekali. Nah, adik-adik lagi tuh. Udah sih, kayaknya udah 3-0. Viola. Sambil nanya Ronaldo udah kehabisan. Ayo teman di Ventus. Kita harus memenangkan kompetisi yang lain. Karena memang kita udah gugur di UCL ya. Jadi setidaknya, kita harus menang. Kemperisi lokal. Waduh. Di bala, astaga. Barak. Ayo dikejar aja. Kejar aja. Satu menit edit time. Harusnya udah selesai dan itu dia full time result. Yah, Ventus menang 3-0. Dan Pia Andik udah pastinya menjadi man of the match nih. Luar biasa sih Pia Andik. Oke, disini position 53% ya untuk UP sendiri. Kita punya 7 shot. Ini lagi sama sekali gak ada shot loh. Jadi alah hasil kita unggul dari segala aspek nih. Dan Pia Andik menjadi man of the match buat yang saya bilang. Tapi poinnya sama sebenernya dengan Ronaldo. Dan ya disini bentar. Kita lihat ya untuk Ronaldo sendiri berapa asis nih. Goal gak ada. Asis 3 boy ya kan. Bener kan. 3 hari ini. Gila. Asisnya Ronaldo. Oke, kita langsung aja ya. Dan ini dia untuk Ronde ketiganya ini ya. Coppa Italia. Disini Napoli menang tipis 1-0 atas Parma. Untuk leg pertama. Dan disini Milan, Astagfirullah ya. Kalah 0-1 dari Atalanta. Dan Milan dikalahkan 3-0. 0-3 sama Torino. Waduh. Juventus tadi 3-0 atas Lese. Kemudian Inter menang 3-1 atas Udinese. Kemudian Romajo menang besar. 3-0 atas Crotone. Fiorentina imbang 0-0 dengan Genoa. Lazio menang. Berhasilnya kalahin sama Doria. 3-0 ya. Congratulations untuk para pemenang. Dan Asis Milan. Waduh. Itu berat banget kalau mereka harus mencoba untuk comeback. Itu susah banget. Ya, jadi ini dia. 24 penampilan. Average rating agak menurun. Jadi 6-9 sekarang ya. Biasanya kan 70 ke atas tuh. Goals kita ada 17. Asis ada 7. Kemudian ya. Luar biasa banget. Untuk Cristiano Ronaldo nih. Di umurnya yang sekarang udah menginjak angka 36 tahun di series ini. Dan ya. Next kita lanjut lagi ke leg kedua menghadapi Lese. Dan semoga ya. Semoga kita bisa menang lagi disini. Oke kita jadi starter lagi tentunya. Seperti biasa gak ada istirahat sama sekali. Nah, masih ditempatkan di starter ya. Sebagai starter. Waduh. Kayaknya Lese pake wajuh homenya aja. Eh, wajuh. Iya. Wajuh homenya aja karena putih juga wajuhnya ternyata. Dan saya gak mau pake wajuh di kandang sendiri. Dan kita langsung aja lihat dulu untuk line up. Iya, sama dengan pertandingan sebelumnya. Line upnya nih. Ada Pianik kembali lagi ditempatkan di IMF. Sepertinya pelatih mulai percaya banget dengan Pianik. Karena performanya udah mulai gila banget di pertandingan sebelumnya. Jadi, mungkin ya mereka bakal, Pianik bakal terus dipasang di posisi IMF nih. Mantep banget. Oke, jadi ini dia. Alien Stadium. Kita langsung gas lagi ke pertandingan kedua kita di IMF kali ini. Dan IMF kali ini ya kemungkinan dua pertandingan aja ya. Setelah ini kita bakal tutup. Wah, kenapa nih? Bukan. Apakah dia bakal pensium? Anggur musim ini. Oke. Jadi, bakal sulit banget untuk Leise. Karena, ya, tertinggal 3-0 di kandang pula. Jadi, at least mereka harus cetak 4 gol tanpa bales sama sekali. Dan ini dia untuk line up dari Leise sendiri. Jadi, ada Diego Varias, Lapadullah, ada Valko juga, ada Mayer, Barak, dan... Kita mulai nih. Ya, kick off board pertama tuh. Kalian lihat-lihat sebenarnya Ronaldo tuh masih berkurang banget ya. Karena memang jaraknya dekat banget dengan pertandingan sebelumnya kan, lag pertama. Tapi tetap masih dipasang Ronaldo-nya sebagai starter. Daraham sih. Oke, good. Crossing lah, Poi. Oke. Wah. Figuarito. Ditendang aja ke tengah. Ada Diego Varias disana. Nah, bola kembali dikose oleh pemain eventus. Good. Oke. Daraham sih. Ronaldo. Nah. Wih, wih. Wih. Cukeras tadi tuh. Diego Varias. Nah. Good. Kayak diri ya tadi. Alessandro kasih ke Matuidi. Balik lagi. Alessandro. Wah, dikepung dia dong. Pemain ada Lapadula. Kasih ke Diego Varias. Stop. Wih. Wih. Sudah dikose dong dia. Nah. Good. Oke. Nah. Waduh. Valero nih. Pas. Diego Varias. Lapadula. Wow. Oke. Diego Varias. Come on. Wah. Rusuh banget dari di tengah. Oke. Cukup santai. Come on. Jangan terlalu. Nah. Terlalu dapat. Waduh. Yang terlalu ini ya. Karena udah unggul juga kan kita. Donati ini kocak banget loh. Misalnya Lacey bisa comeback. Oke. Nah Higuain. Higuain disuking. Masih bisa ditepis. Kibar dari Lacey. Oke. Boner kick. Wala. Woy. Kadira. Aduh. Kadira lama banget dah. Aduh. Diego Varias. Calderoni. Diego Varias. Calderoni lagi. Oke. Calderoni. Bantu aja. Nah. Nah. Tiga pemain lho. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Masih Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Oke. Balik ke belakang dulu. Lali Sandro. Calderoni. Orang aqui. Barak. Paris. Calderoni. Oke. Corner kick. Corner kick. Pianik ya Yang eksekusi ini Oke Pianik Ronaldo Cristiano Ronaldo Sayang banget Aduh No Ya belum ada Satu gol Tersipta ya Saya sih berharap Kalo kita cetak gol Ronaldo ya Yang cetak disini Karena di pertanian sebelumnya Kan udah 3 asis tuh ya Di like pertama Jadi Astaga Salah apa asing lagi Rangsi Nah Waduh Barak Dikuain Offside ternyata Offside Aduh Telat ya telat Figurito Nah Oke good Bagus kali Kerjasamanya Boy Aduh Aduh Ya udah selesai sini Dan itu dia Dua pertama ya 0-0 Belum ada score Tapi sejauhnya dari Ball position Harusnya si Yufe yang menang Nah Tukan 66% Jauh banget Sementara Lesanya 32% Darus Segi shot pun Gak ada Gak ada Ya Lesanya Gak ada perubahan Oke Kita lanjut lagi Ke babak Kedua Offside ya Dua Main turn Lalu jauh banget Kedepan Oke Pianic Diganti dengan Di Bala Good Pianic Akhirnya Di Bala Masuk juga Hal Dero Ini Ya Di Bala Itu kayak Selalu emang Dicadangin ya Tapi Selalu masuk juga Di bawah kedua Pasti Oke Come on Nah Wah Astaga Kena kaki Di Bala Itu Barak Donati Mayer Barak Oh Jangan Oh Aman Aman Masih berpihang Ini Deo Fortuna Kepada UV Itu hampir Aja Astaga Hampir Aja Sapunara Crossing Ada Kedira Maldo Aldero Oke Dapet lagi Kedira Menti dia Dapet Menti di Good job Nah Higuain Astaga Cekatan Juga Main Belak Dari Lese Igor Rito Wah Gauh Banget Itu Ronaldo Offside Dong Offside Di Bala Cristiano Ronaldo Oh Oh What Keepernya Luar biasa Sekali Masih bisa Dipet Peace No Ronaldo He's shooting Dan Astaga Masih Di block Aduh Ampun Saya Pak Ronaldo Dan Wah Terlalu Jauh Nah Dapet Rabiot Astaga Come on Rabiot Diego Farias Barak Ada Babak Har Oke Rabiot Nah Cristiano Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Keepernya Oh my god Gak bisa Masuk Dom Oke Goen diganti Dengan Brandes Oke Brandes Wah Keluang Mas Banget Itu Keluang terbaik Ronaldo Sejauh Sejauh Pertandingannya Dimulai Tadi One on one Sudah itu Sudah itu Harusnya Masih Belum bisa Goal Pipernya Gila Pak 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 guns Pak ? Pak Ber Kasih Pak Pak H patience Kalau di bala, aduh jawab. Ini benar-benar. Perlalu tadi berdua sekotanya nagel tuh. Cotak gol tadi gak bisa-bisa. Aduh. Dengan di bala ini dengan tendangannya yang ya bisa dibilang. Biasa aja sih. Maksud dong. Oke, kalau dia Rony. Barak. Mayer. Waduh. Ponar kick. Untuk Plese. Oke. Nah, Ransi. Oke, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo itu. Ronaldo. Ronaldo. Kasih aja ke Paul di bala. Kalau di bala harusnya masuk lagi. Yes. Pak Ulu di bala. Agregat 5-0. Luar biasa. Kalau lihat Ronaldo lari walaupun seandainya udah habis banget. Cuman masih tetap aja bisa. Cukup santai di bala. Membidik di sudut kanan gawang. 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 Dan keepernya tidak bisa. Menghalau atau menepis tendangan di bala. Oke. Aman sudah gitu ya. Aman Pernal udah dapet lagi. Ya. Pas. Oke. Kasih ke Buffon. Rabiot. Dia memang dikenal aja oleh Vigorito. Udah menit 89 sekarang. Dikit lagi pertandingan ini selesai. Dan. Juventus resmi lolos. Ronaldo. Nah. Aduh. Nah. Vigor. Nice. Oke. Cristiano Ronaldo. Harusnya masuk nih. Ronaldo. Harusnya boy. Harusnya. Akhirnya masuk juga. Ini kesenang 3 gol dari Cristiano Ronaldo. Tersita juga akhirnya. Kayaknya menang banget Ronaldo nih ya. Karena dari 2 golnya di bala kan itu. Ronaldo bertempur. Busi banget. Dan ditambah lagi dia cetak gol lagi. Satu. Udah lah ya. Nah. Habis sudah leser. Sendangan kaki kanannya. Oke. Harusnya selesai sudah nih. Baru di take mark nih Ronaldo nya. Udah bakar. Mayer. Udah dong. Oh my god. Oh my god. What the. Mereka nyetak satu gol balasan. Cepat. Astaga. Nah ini ya. Ini ya yang bagusnya ya. Yang di pass ini. Kalau mereka kan tertinggal banget tuh. Jadi otomatis pada saat mereka cetak gol. Dia langsung bawa bola. Dan ya. Seperti aja. Seperti beneran di relax gitu. Dia bener ambil bola dari. Gawang musuh tuh. Terus dibawa ke tengah. Biar cepet-cepet mulai kick off kan. Wih. Gagal krisis. Astaga. Oke. Dan itu dia. Full time whistle. Sayang sekali gagal krisis. Di menit ke sembilan. Itu harusnya udah lewat kan tadi. Empat menit kan di time. Harusnya begitu kick off dimulai. Itu udah selesai harusnya sih. Tapi udah masuk ke menit ke sembilan. Empat kan Ronaldo nya. Cetak gol. Gila sih. Ini dalam edit time ada 2 gol tercipta. Oke. Kita lihat ya. 62 persen posisi dari UV. Sementara Leise sendiri 38 persen. Dari segi shot kita punya 9 shot. Leise 2 shot. Biar perkembangan sih. Leise di lag kedua ini. Dan oke di bala ya. Yang jadi mana-mana. Bukan Ronaldo. Walaupun padanya sama. Oke. Yaudah lah. Kita langsung aja gas lagi. Kita next. Ini dia. Napoli udah resmi lolos juga. 3-0 atas Parma. Agregatnya. Kemudian Atlanta lolos juga. 2-0 atas Asolo. Milan. Waduh. 5-2. Milan cuma bisa balas 2 gol doang. Tapi Torino juga menambahkan 2 gol. Jadi agregatnya 5-2. Jadi Milan gugur ya. Kemudian Leise 61. Wih. Inter juga 6-1 atas Sudinese. Sama poinnya ya. Sama golnya. Kemudian Crotone 5-0. Dibantai sama Roma. Agregatnya. Kemudian Al-Ferentina 1-0 atas Genoa. Kemudian Lazio juga menang cukup besar nih. Dengan skor agregat 5-0 atas Samdoria. Wow. Luar biasa banget. Nah. Ini kalau kita lihat kita 1. Ini ya. 1. Oke. Napoli sih kayaknya lawan terberat kita nanti di sini ya. Kayaknya sih Napoli tuh. Jadi. Ya. Kita lihat aja. Bentar ya. Apakah kita bakal bertemu Napoli di semifinal ataukah? Enggak. Oke. Jadi ini dia untuk. Peransi Ronald total 25 pertandingan ya. 18 gol. 8 aksis. Good job. Oke. Jadi. Kita next lagi. Dan next episode. Kita bakal berada apa dengan Atalanta nih. Di pertandingan seri A. Jadi udah memasuki tanggal. Tanggal 14 Januari ya. 14 Januari. Jadi. Jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Bye guys. Sub indo by broth3rmax